Tidak bisa pakai tangan jangan gitu Nah ini jadi side cell ya itu 4,5 minimumnya Kalau lambungnya udah dibawa 4,5 Loh kok pergi semua Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi teman-teman ya Kita ada di dok Kacaba Ini setelah hampir 2 bulan tidak ada kapal ngedok Ini baru ada KP Mariana Yang ngedoknya ini ada SS ya Special survey Nah itu ada Pak Eksan sama si Ul Dia mau UT intern tapi nanti ada UT dari BKI komersil Non-class Tapi sebelum dia datang saya UT duluan Karena untuk mengetahui perlu replating atau tidak Oke kita akan lihat di belakang dulu ya Jadi ini digraving Kampalnya kecil 500 KL aja 500 KL dan 2 tahun lagi Kalau ada yang berniat mau Eh kok 2 tahun ya 95 Ya 3-4 tahun lah 3-4 tahun lagi Siap-siap yang mau Dapat kapal Usianya sudah Matang Tapi Masih bagus Nah itu Kru untuk Blastingnya disana itu Nah ini Masih ada yang nyari ikan Karena udah 2 bulan lebih Tidak ada pengedokan Maka Ikannya cukup banyak Karena pintu itu terbuka terus Selalu terbuka Banyak ikan kemarin Pak Lumayan lah Lumayan ya Ikan apa? Ikan minok Belidak ada juga Belidak ada juga Ini masih ada kayaknya Kecil-kecil Oh udang Oke Nah jadi kondisinya seperti ini ya Sebenarnya saya mau Itu ya Saya mau Ngajak ini Penerusnya Pemilik galangan ini Penerusnya Pak Talok Saya mau tunjukkan Sesuatu yang Sangat penting Untuk Pengedokan ini Cuma Kayaknya beliau belum dateng Atau mungkin Lagi sibuk di kantor Jadi ini kondisinya Paling tipis 6.57 Sudah 2 tempat Sudah 2 tempat Anda tahu nanti yang belakang 6.5 sih masih belum Ukuran kapal segini Kalau 5.4 Nah 5 Siap-siap aja Tapi enggak ji Soalnya ini tanggal 17 Mau Tender itu Nah surat-suratnya perlu Perlu terbit sebelum tanggal itu Makanya kalau bisa naik dok ini Ini cat juga di atas air Masih bagus Tahan itu Apalagi di sungai terus Turun dulu sih ya Pak ji enggak jadi balik Oh gitu Iya lah ji Oke kita Yang baru-baru malah itu Ini bagus Tapi ini Cukup banyak dudukannya ya Untuk kapal seukuran ini Karena memang Nah itu Ini bagus Jadi dipaskan di Dinding Apa Di Side Side cell ya Jadi ini udah pasti Tidak akan mengganggu Konstruksi Yang Dan juga yang di tengah Yang di tengah ini juga pas Di center lane Ini plat baru Kayak Oh iya Udah di blasting juga Udah sampai di Udah pagi 2 dah Aku hari ini selesai Di bawah Besok Baru Kambung Pelat barunya sih Masih 8 Setelah pakai Masak jadi 9 Hah Ya Error-error dikit lah Ini loh Yang gak ada catnya 7,58 Terus yang belakang-belakang itu Yang masih belum di Yang tadi yang bopeng-bopeng 6,56 6,5 ya Oke Yang bopeng berapa biji sih Kemarin sih Ada 3 keping ya Ya tapi masih tebal Terus ini Plat lambungnya juga Plat lama ini sih Ya sebelah sini juga plat lama ya Maka ada seperti ini loh Teman-teman ya Nah ini Ini Karena dulu tidak di blasting Tidak di coating dengan benar Maka Ketika dia Pengedokan sekitar SS 5 tahun itu Sudah seperti ini Nah cuma ini masih tebal ya Masih tebal Nah semuanya Sepanjang Sepanjang Bodi kapal ini Ya kalau mau replet ya Itu Paling endah 60 cm Tapi kayaknya Tidak sekarang lah sih Nanti aja Dok 2 tahun berikutnya aja Mudah-mudahan Dok 2 tahun berikutnya Ada banyak waktu Lagi pula ini kapal berlayar Di sungai aja Belakang-belakang udah diambil Coba ambil yang samping Ini lho Kita ambil yang Harusnya dikerindai Jangan gitu Jangan diratakan gitu Gini aja Nah gini aja Gitu Gak usah diratain Dia Lebih itu Lebih 7,7 ya Masih bagus Masih bagus Kalau diambil rata-rata Cuma ya kelihatan Bopeng-bopeng aja Karena Apa Pengecatannya kurang Kurang maksimal pada awalnya Nah untuk yang bawah itu Sudah di blasting Dan dicat dengan bener Makanya Seumur hidup itu Tidak seumur hidup juga Pasti ada pengurangan Tapi kecil sekali Jadi seperti ini Kondisi Graving ya Graving dock Kita ada di Bawah Dalam Graving Yang di Doca Cabai ini Lebarnya sekitar 11 meteran ya Graving ini ya Dock ini pak Iya dock ini 9 9 gak masuk ini sih Karena rejiki kepuas Gak bisa masuk sini Ini lebarnya Udah 9 Tongkang ini Tokaya ini Gak bisa masuk Disana Pintunya Pintunya akan mengecil Itu Sampai ku Apa itu Pecahkan sampingnya itu Tidak bisa juga masuk Rejiki ya Tapi kalau panjangnya Cukup sebenarnya Rejiki ya Bali pun masuk Oh gitu Coba disuruh bongkar aja sih Suruh bikin pintu baru Pak Talok Jadi Bali sama rezeki Masuk sini nanti Berapa Ayo ke belakang Kalau ada udang Ambil ya Gitu ya Selisanya Ini saya sebenarnya Pengen nunjukkan Ini anti karatnya Memang sudah lama sekali Tapi Saya tidak ganti Karena Sekali lagi ini Berlayar di Sungai aja Di air tawar Coba lihat ini Ini ganti tahun 2015 Masih bagus Ini kemarin saya ganti Karena Kalau cuma bopeng-bopeng Gini saya tidak ganti Ini kemarin deformasi Kalau ada waktu Tetap saya replet ini Sekarang ini Tidak ada waktu Jangan disitu Keb Itu rata itu Kalau mau ngambil Di yang Bopeng sekali ya Kayak gini Sampai gini 6,7 Masih oke Ya Nanti kita hitungin Minimumnya Jadi Untuk kapal ukuran Sekian ini Minimumnya Berapa sih Untuk sekarang ini Yang bopeng-bopeng ini Kita ambil rata-rata Aja 6,7 Tapi kalau kita ambil Yang bagus Yang halus Bisa 7 lebih Belakang cap Kita ke belakang sini ya Nah coba kita ambil Yang halus ini Nah ini Ya Tipis karena kita ambil Pas di bopeng Dan Waktu kita ambil Di bopeng pun Dia masih di atas 6 kan Coba kita ambil Yang ini Rata Yang rata Coba Enggak usah diketok Enggak apa-apa Itu Sudah dibelaskan Masih ada catnya ya Ketokan Bersihkan Bersihkan dulu Enggak rata ini Kurang lebar Kurang lebar Wala Enggak usah diratain Langsung taruh aja Gitu Tempat rata ya Nah 7,6 Jadi kalau rata 7,6 Yang bopeng itu 6,7 Tadi ya 6,7 Ya Berarti masih oke Meskipun bopeng-bopeng Karena plat Awalnya tebal Nah itu Baru Ini tukul Itu tukul Aduh Hei 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 Jadi masih Bagus Kondisinya seperti ini ya Yang saya mau tunjukkan ke Mas yang baru itu Yang baru disuruh Melanjutkan Wurus dok ini Yaitu ini Mengenai dudukan-dudukan ini Jadi ini untuk pelajarannya Sudah benar Di samping Sudah kena Side cell Dan di tengah Sudah pasti kena Girder atau long ball head Disitu Karena disini Kayaknya ada long ball head Maka yang tengah ini Dudukan yang tengah ini Pasti kena long ball head Nah ketika dia Nanti di kemudian hari Atau di Kapan aja Dia ada kapal ngedok Itu Dia tidak Tidak kotak seperti ini Atau bentuknya takbut Itu harus benar-benar Diberhatikan Itu yang saya mau tunjukkan Sebenarnya Tapi Orangnya gak ada kesini Yaudah lah Nanti aja Di kapal berikutnya aja Oke cap ya Sudah ya Jadi kita udah tahu Bahwa Apa Yang paling tipis Itu tadi 6,7 Dan nanti akan saya tunjukkan Minimumnya untuk kapal ini ya Minimum ketebaran plat Yang harus diganti Itu berapa Kalau 6,7 Dia udah di bawah minimum Saya gak berani Negosiasi lagi Harus diganti Tapi saya yakin Ini belum Oke Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Aduh hujan Terus Jadi survei tadi kan Hasil yutinya Paling tipis kan Berapa 6,7 ya Konstruksinya Memanjang Kita coba itu ya Tipe kargo Bars B Panjangnya Sesuai surat ukur 32,04 Lebarnya 8,52 Tingginya 2,7 Draftnya 2,4 Long itu dinar L Jarak kating 0,5 Pelayaran Local ya L Material Nah ini Jadi Side shell Ya Itu 4,5 Minimumnya Kalau lambungnya Udah di bawah 4,5 Kita harus Replate Kemudian Bottom plate nya 5,6 Tadi kan masih 6,5 Itu ya Nah kemudian Kill nya Kill nya tadi kan 7 lebih semua Ya ya 7 lebih semua Makanya Jadi Jadi batasan Yang kita ukur Tadi Masih aman Semua Artinya Tidak perlu Leplate Yang dulu Tapi saya Sampai Karim Progan Jadi Setelah Dimasukkan Panjang Lebar Tinggi Kapal Ini Atas Bulan plat Lambungnya 4,5 Plat Botongnya 5,6 Kill plat Berikutnya Untuk Jumohan Abing Langkah Yang 10 Min Nanti Kita Yang Ukur Pilih 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 Yang Bobeng Bobeng Oke Itu Perlindungan Untuk Ketebalan Minimumnya Yang Taukan Tadi